Penawaran kejutan, harga tiket pesawat Anjlok hingga 1,26 dolar AS untuk penerbangan Zhejiang ke Korea Selatan. Beberapa maskapai penerbangan China saat ini sedang bergulat dengan tantangan yang ditandai dengan penurunan harga tiket pesawat secara signifikan. Beberapa di antaranya hanya sebesar 9 yuan, sekitar 1,26 dolar AS, yang menandakan kembalinya harga yang sejajar dengan kol untuk perjalanan udara. Secara lebih rincin, laporan dari Upstream News pada tanggal 21 November mengungkapkan bahwa ketika pasar pariwisata memasuki masa off-season, harga tiket secara keseluruhan mengalami penurunan yang signifikan, sehingga memicu perang harga yang terselubung di antara maskapai penerbangan. Meskipun penerbangan internasional dan regional mengalami pemulihan secara bertahap, banyak maskapai penerbangan yang masih mengalami kerugian. Dalam kampanye promosi baru-baru ini, Spring Airlines memperkenalkan beberapa tiket keluar dengan harga kol 9 yuan, mencakup rute seperti Ningbo ke Pulau Jeju dan Shanghai ke Seoul. Namun, tarif promosi ini hanya berlaku pada tanggal tertentu. Misalnya saja, harga tiket kosong sebesar 9 yuan untuk penerbangan SHI-JIA-ZHUANG ke Seoul pada tanggal 27 Januari dikenakan biaya tambahan, termasuk pajak sebesar 475 yuan yang mencakup biaya tambahan bandara dan bahan bakar, dan biaya sebesar 40 yuan untuk peningkatan bagasi terdaftar menjadi 40 kilogram. Hal ini mengakibatkan total biaya tiket sekali jalan sebesar 524 yuan, sekitar 73,36 dolar AS. Selain tiket 9 yuan, tersedia pula tiket internasional dan domestik murah dengan harga 59 yuan, 99 yuan, 110 yuan, dan 200 yuan. Namun, tarif ini memiliki batasan pada tanggal tertentu dan biaya tambahan untuk pajak dan jatah bagasi. Saat ini, penerbangan internasional China, yang terkena dampak parah dari kebijakan epidemi China, masih dalam proses pemulihan. Volume penerbangan internasional China diperkirakan akan pulih hingga 70% dari level tahun 2019 selama musim penerbangan musim dingin dan musim semi mendatang. COVID di Shanghai tahun lalu, netizen dengan lucu menggunakan harga call terhadap tiket pesawat untuk menyindir tindakan lockdown ketat yang menyulitkan masyarakat biasa untuk bergerak dan tiket pesawat terpaksa turun ke harga seharga call tanpa peminat. Harga call untuk tiket pesawat saat ini mencerminkan semakin memburuknya perekonomian China, dengan eksodus besar-besaran pengusaha asing, meluasnya pengangguran kaum muda, dan isu-isu seperti pengurangan gaji pegawai negeri dan guru di berbagai tempat, yang menyoroti kesulitan yang dihadapi banyak orang. Terima kasih telah menonton!